Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus Pasal 13 Ayat 24 sampai 37 Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan Dengan kuasa yang besar dan kemuliaan Pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa ia sudah dekat Sudah diambang pintu Sesungguhnya aku berkata kepadamu Generasi ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di surga tidak Dan anak pun tidak Hanya bapak saja Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba Keadaannya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penjaga pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Maranata Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Shalom Tidak terasa kita sudah mulai menyanyikan Maranata ya Tadi saya juga kepleset sedikit Masih ingatnya haleluya Dan ketika kita mulai menyanyikan Maranata Itu artinya kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru Karena kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama Dan di dalam Minggu Advent yang pertama Kita senantiasa diingatkan Untuk berjaga-jaga Sebab Tuhan yang kita nanti-nantikan Kedatangannya sudah mulai kita rasakan Jadi kalau di dalam teologi Kristen Kristus yang telah naik ke surga itu akan datang kembali Dan ia yang datang itu sudah datang Sedang datang dan akan datang Makanya mungkin kurang tepat kalau kita sebut kedatangan yang kedua Karena berarti Tuhan boleh datangnya cuma dua kali Habis itu tidak boleh datang dan berarti kita sekarang lagi ditinggal ya Karena Tuhan sudah naik ke surga kita ditinggal nanti datang lagi yang berikutnya Bukan seperti itu Kita bukan menantikan kedatangan yang kedua Tetapi kita menanti-nantikan ia yang datang kembali Dan nanti kita akan melihat juga bagaimana kedatangan Tuhan yang kita nantikan Itu sesungguhnya sudah kita rasakan juga kehadirannya saat ini Karena itu kita diminta untuk menggumuli sebuah tema yang cukup menarik Yaitu kita diminta menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri Berharap dan berserah diri Ini adalah dua hal yang seringkali bertolak belakang Karena kalau orang berharap Ia akan secara aktif berusaha Mengejar sesuatu yang ia harapkan Mendoakannya, mencari Dan mengusahakan supaya apa yang dia harapkan itu segera ia terima Tetapi di lain sisi Berserah Nah berserah itu kan berarti kita bukan berusaha Tetapi kita menyerahkan gitu ya Segala sesuatunya kepada pihak lain di luar kita Misalnya kalau kita dengan teman-teman kita ngumpul Lalu kemudian kita ditanya mau makan di mana Kalau jawabannya terserah Itu artinya kita memberikan kesempatan kepada yang lain yang menentukan gitu kan Ada gak yang kalau kita ditanya mau makan di mana terserah Mau makan ayam jangan deh Basok jangan deh Kita bilang ya terus makan apa dong ya terserah Itu kan berarti gak terserah ya Bapak Ibu ya Berarti kan kita punya pilihan begitu Dan itu akhirnya yang bikin orang jadi pusing kan Karena terserahnya tidak betul-betul terserah Dan disini ketika kita belajar untuk melakukan penyerahan diri Itu artinya kita sungguh-sungguh juga Memberikan Pewenang untuk menentukan Kepada pihak di luar kita dalam hal ini Allah Lalu bagaimana caranya kita menanti-nantikan dengan berharap tetapi sambil berserah diri Dan nanti kita akan menemukan sesungguhnya ketika kita beriman Memang kita selalu berhadapan dengan ketegangan di antara keduanya Antara berharap tetapi juga berserah Dan melalui bacaan kita hari ini kita dituntun Untuk menanti-nantikan dengan pengharapan dan penyerahan diri Yang pertama kita melihat bagaimana di Yesaya 64 Ada sebuah doa yang berisi pertobatan Doa ini adalah doa ungkapan pertobatan yang pertama Sejak pasal 1 dari Yesaya Yesaya itu kalau Bapak Ibu baca isinya itu nubuat tentang penghukuman Tetapi kemudian juga pengharapan akan keselamatan Itu silih berganti sampai pasal 63 akhir Dan baru disinilah bangsa Israel mengakui di dalam doanya Bahwa mereka saat itu telah melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bagian ini ditulis pada saat mereka sudah dalam pembuangan Dan Yesaya pertama itu ditulisnya sebelum Yerusalem dihancurkan Jadi ada berapa ratus tahun tuh ya gak tobat-tobat Dan ternyata ketika kita mengamati doa pertobatan yang disampaikan oleh bangsa Israel Kita akan melihat ada perubahan di dalam doa mereka disini Doa-doa yang awalnya berisi permohonan dan juga protes mereka terhadap Allah gitu ya Kenapa kok Tuhan meninggalkan kami Kenapa kami dibiarkan ada di pembuangan Bahkan ada juga pikiran-pikiran untuk mulai berpaling kepada Allah lain Karena mereka berpikir jangan-jangan dewanya orang Babylonia ini lebih kuat dari Allah Sehingga kami mengalami peristiwa pembuangan Pada akhirnya mereka mulai berhenti berbicara Dan memberi ruang untuk melihat diri Melihat apa yang sebenarnya Allah mau sampaikan kepada mereka Ada sebuah kisah tentang pasangan suami istri yang sudah menikah cukup lama Dan suatu kali ketika si suami habis medical check up gitu ya Dia periksa kesehatan rutin didapati ternyata tensinya cukup tinggi dan kolesterolnya naik Dan ketika sang suami ditanya sama istrinya gimana hasilnya Lalu suaminya karena takut ketahuan gitu ya Dia bilang biasa aja Oke semua aman Tapi kemudian sang istri diam-diam ngintip hasil MCU-nya Dan ditemukanlah kalau si suami ternyata kena darah tinggi dan juga kolesterol Pada hari berikutnya ketika suami pergi kerja Lalu dia melihat bekal yang diberikan oleh istrinya isinya cuma tempe, tahu dan gak ada rasa Dan si suami mulai berpikir istri saya ini kenapa ya Apa lidahnya ada masalah gitu ya Tapi dia mulai belum berani bicara gitu Dia diam aja Hari berikutnya suaminya mulai protes Kok tempe, tahu lagi gak ada rasa lagi Yang tadinya masih dimakan gitu ya Masih dimakan karena menghargai lama-lama udah mulai enek Dan sampai seminggu kemudian si suami mulai merasa Kayaknya istri saya udah mulai gak sayang nih sama saya Masa saya dikasih makanan gak ada rasa begini Ini maksudnya apa mau nyindir Apa rumah tangga kita udah gak ada rasa gitu ya Tapi kemudian ketika si suami mengatakan Mah tolong dong besok-besok makanannya jangan tahu tempe melulu kek gitu ya Kan emang uang belanja kurang Kan banyak daging di pasar Kenapa harus tempe tahu terus Si istri cuman menjawab baik pak Sorry ya kemarin makanannya gak terlalu enak Tapi si istri mengulangi terus Sampai akhirnya suaminya berpikir Kayaknya istri saya ini udah keterlaluan Karena setiap kali saya minta Karena udah berulang-ulang juga mintanya ya kan protes terus nih Tapi ternyata si istri tidak mendengarkan permintaan saya Terlebih sudah dibilangin masih ngeyel juga gitu ya Masih kasih makan yang hambar dan tempe tahu terus Tapi kemudian di MCU berikutnya hasil MCU keluar Dan ternyata tensi darahnya si suami kembali normal dan kolesterolnya turun Dan ketika itulah si istri baru menyampaikan Pak ketika kita menikah Saya berjanji untuk mengasihi papa dalam sehat maupun sakit Dan ini adalah bentuk saya menyatakan janji saya melalui perbuatan Bahwa saya masih akan mengasihi papa dan menginginkan papa sehat Dan disitu suami mulai sadar Bahwa ternyata selama ini dia hanya protes Hanya komentar hanya mengungkapkan apa yang dia pikirkan dari sudut pandangnya Tentang bekal yang rasanya gak enak Tentang tempe tahu yang berulang gitu ya Tetapi selama ia berkomentar dan protes itu Dia belum pernah mendengarkan dari sang istri Apa maksudnya ia diberikan bekal yang sangat sederhana itu Dan di akhirnya baru menyadari itu bukan karena si istri sudah gak sayang Bukan karena rumah tangganya sudah hambar seperti bekal yang dia bawa Tetapi karena istrinya sungguh mengasihi dia Dan istrinya menginginkan yang terbaik buat dia Kira-kira itu juga yang dialami bangsa Israel ketika mereka mengutarakan doa pertobatan mereka Selama itu sebelumnya mereka selalu mengungkapkan kenapa Tuhan begini Kenapa Tuhan begitu Tetapi di dalam doa mereka mereka belum sempat berdiam diri dan mendengarkan suara Tuhan Padahal esensi dari doa Itu selain kita memohon Kita juga membuka diri Supaya Allah menyatakan kehendaknya Dan berdasarkan pengalaman saya ketika saya melihat banyak orang berdoa Dan juga memimpin doa bagi orang-orang Doa-doa yang jawabannya segera dilihat itu adalah doa-doa yang dilakukan dengan penyerahan diri dan keterbukaan sebenarnya Terserah Tuhan mau menunjukkan kehendaknya seperti apa Dan oleh karena itu disini kita belajar Bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan Kita boleh memulainya dengan pertobatan Pertobatan dalam arti kita berhenti berbicara di dalam doa-doa kita Tetapi kita memberi ruang juga untuk suara Allah dinyatakan Sehingga akhirnya kita mengerti oh ini toh maksudnya Tuhan Dan dari sana nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana Tuhan sesungguhnya memberikan berbagai Tanda tentang kehadirannya di dalam hidup kita Tadi di dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangan Tuhan Itu sebagai perumpamaan tentang pohon arah Jadi di dalam masyarakat Yahudi kuno Ada perumpamaan tentang pohon arah yang mau menunjukkan bahwa Kalau pohon arah itu sudah mulai kelihatan tunasnya gitu ya Sudah mulai melembut batangnya Itu adalah tanda bahwa musim panas sudah dekat Dan demikian juga kedatangan anak manusia Waktunya memang tidak ada yang tahu Tetapi tanda-tandanya senantiasa Tuhan berikan Dan oleh karena itu kalau kita mau menanti-nantikan Kita perlu bukan hanya bertanya kapan Tetapi kita perlu membuka hati dan pikiran kita Untuk melihat setiap tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita Karena sesungguhnya ia yang kita nanti-nantikan juga sudah hadir saat ini Dan terlebih dari itu kita pun melihat di dalam kitab Korintus Bahwa kalau kita memfokuskan diri kita Bukan hanya pada membayangkan kedatangannya nanti Tetapi menyadari proses penantian kita saat ini Kita akan menemukan bahwa ternyata Tuhan senantiasa memperlengkapi kita Dengan semua yang kita perlu untuk menanti-nantikan dia Ternyata Tuhan bukan hanya datangnya nanti aja gitu ya Tetapi selama kita menanti Kita diperlengkapi dengan pengetahuan Dengan hikmat Dengan pengertian Sehingga selama kita menanti-nantikan Kita tidak berkekurangan Akan pengharapan Dan itulah yang menjadi alasan bagi kita untuk Berdoa dalam penyerahan diri Karena Tuhan yang kita nanti-nantikan pun Sudah hadir Dan memberikan kita semua yang kita perlu saat ini Oleh karena itu di dalam masa penantian ini Mari kita berhenti Bersuara ketika kita berdoa begitu ya Bukan berarti gak boleh ngomong lagi Gak boleh memohon lagi Tentu boleh Tetapi mari kita beri ruang juga lebih banyak Agar Tuhan juga menyatakan kehendaknya Di dalam doa kita Sehingga di dalam masa penantian pun Kita sungguh menyadari Bahwa Tuhan sesungguhnya sudah hadir Dan sudah menemani kita Dan akan terus setia menemani kita Sampai kesudahannya Hari ini kita akan diingatkan juga Tentang penyertaan Tuhan Melalui perjamuan kudus Kiranya di dalam perjamuan kudus Yang nanti kita Rayakan sama-sama Kita terus diingatkan Bahwa pengorbanan Kristus Yang telah dilakukan bagi kita Masih Kita rasakan sampai hari ini Dan kiranya itu menguatkan kita Untuk terus hidup di dalam penantian Akan kedatangannya Amin Terima kasih Terima kasih